Jaya lah BBLK Betul, jadi sahabat BBLK, di podcast Perdana BBLK kali ini, kita mau Memperkenalkan kembali BBLK Itu apa, dimana Tempatnya, lokasinya dimana Betul kan ya Iya betul sekali, jadi langsung aja ya Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu Spesial, jadi kita kedatangan Kepala BBLK Palembang Selamat datang kepada dokter Mohamad Budi Hidayat Mkes Assalamualaikum Bapak Apa kabar Bapak Sudah makan ya Pak Alhamdulillah sudah Satu lagi kita kedatangan tamu juga Koordinator bidang pelayanan BBLK Palembang yaitu dokter Lisa Dewi Mkes, selamat datang Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik mungkin sahabat BBLK Masih ada yang belum tau nih Pak Lokasi BBLK Palembang itu sebenarnya dimana Sama bisa mungkin diceritakan sedikit Sejarah keberadaan BBLK Palembang Bapak Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih Dengan selenggarakannya podcast perdana Untuk BBLK Palembang Yang mana ini adalah untuk Untuk menjadi sarana Komunikasi media informasi Tentang pelayanan-pelayanan Yang bisa kita siapkan Kita bisa sediakan bagi masyarakat khususnya di Palembang Dan sumsel pada Umumnya Yang pertama bahwa BBLK Palembang Berada di Pusat kota Palembang Dan ini Sangat strategis Dan letaknya di Depan Kodam ya Di Depan Kodam Jadi Para Masyarakat Kota Palembang Pasti Mengetahui dengan mudah Ya Untuk Mendapatkan pelayanan di BBLK Palembang Yang kedua BBLK Palembang Ini adalah Suatu Kantor Laboratorium Yang Dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Yang tugas utamanya Adalah Membantu Masyarakat Untuk memperoleh Pelayanan di bidang Laboratorium Baik itu Laboratorium Medis Maupun Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nah disini Teman-teman Di dalam BBLK Bersatu padu Berkolaborasi Untuk Menyediakan Pelayanan yang Cepat Dan akurat Mudah-mudahan Dengan Tagline Pelayanan cepat Dan hasil akurat Ini Bisa Disosialisasikan Kepada Masyarakat Seluruh Yang ada di Kota Palembang Dan seluruh Sumsel dan Sekitarnya Untuk bisa Memperoleh Layanan yang Baik Yang cepat Akurat Yang disiapkan Oleh BBLK Palembang Dan juga Tadi Kami tambahkan Selain Laboratorium Medis Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Juga kita Menyiapkan Pelayanan Uji Kesehatan Kalau di Masyarakat Lebih dikenal Dengan Medical Checkup MCO Mudah-mudahan Tiga Pelayanan ini Dan mungkin Ada lagi Lain-lain Nanti bisa Kita Ambahkan Di sesi Tanya-jawab Mungkin Kalau ada yang Mau di Tanyakan Nanti akan Di Sebelah saya Juga ada Ketua tim Pelayanan Mungkin nanti Untuk teknisnya Tentang pelayanan Bisa ditanyakan Kepada Dr. Lisa Oke sekarang lanjut Tanyanya ke Bu Lisa mungkin ya Sebagai koordinator Pelayanan Tadi kan udah disebutin Sama bapaknya ya Kalau kita itu Bergerak di bidang Kesehatan Dan ada juga Kesehatan lingkungan Mungkin masuk Dalam visi-misi BBLK ya Bu Bisa dijelasin Dikit aja Bu Visi-misi BBLK itu apa Biar teman-teman Di sini Tahu BBLK itu apa Visinya apa Misinya apa Secara garis besarnya Sesuai dengan Garis-garis yang ada Kita mempunyai misi Menjadikan Laboratorium Kesehatan Yang unggul Dan terpercaya Tahun 2024 Ada pun misi Misi yang sudah Kita canangkan Sesuai dengan SUTK Kita yang ada Tujuh Misi yang sudah Kita canangkan Dan yang Mungkin Misi yang Yang paling Kita Unggulkan Di sini adalah Kita melakukan Pembinaan terhadap Laboratorium Kesehatan Di wilayah kerja kita Oh iya Yang itu mungkin tugas berat Tapi yang itu Yang merupakan Tugas kepercayaan Yang kita amban Dimana wilayah kerja kita Nah iya Pori-pori tanya ini Bu Wilayah kerjanya Mencakup mana aja Karena pernah saya denger juga Katanya pernah sampai ke Aceh ya Bu Iya Sampai jauh ke Aceh Bisa dijelasin Bu Sampai kemana aja Sampai teman-teman Siapa tahu Mau ikut gabung ke Pematapan Muti kita kan Bu Iya Jadi wilayah kerja kita Meliputi seluruh Provinsi di Sumatera Selatan Jadi ada sepuluh provinsi kita ya Mulai dari Aceh Sampai ke Lampung Sampai dengan Kepulauan Bangka Belitung Dan termasuk juga Kepulauan Riau Jadi ada sepuluh provinsi UPT di bawah Kementerian Kesehatan Yang bergerak di bidang laboratorium Itu ada empat yang ditunjuk Yaitu Yang pertama adalah BBLK Jakarta Ada wilayah kerja Melingkuti daerah Sebagian dari Pulau Jawa Dan Kalimantan ya Kemudian ada BBLK Surabaya Yang meliputi juga Sebagian dari Kalimantan Dan sebagian dari Pulau Jawa Kemudian selanjutnya BBLK Makassar Yang meliputi Sulawesi Dan daerah timur Dan kita BBLK Palembang Khusus untuk Wilayah Pulau Sumatera Untuk layanan unggulannya Mungkin bisa diceritakan Jadi Layanan unggulan kita Adalah yang utama Karena kita utamanya Ada melakukan Pembinaan Jadi kita melakukan Layanan unggulan Yaitu melakukan Pematapan mutu eksternal Jadi kita melaksanakan PME di seluruh Wilayah Binaan kita Jadi Jadi setiap Tahun kita Ada dua siklus Menyelenggarakan PME Dari Beberapa bidang Mulai dari Bidang patologi Meliputi dari Hematologi Urinalisa Sama kimia klinik Dan juga Hemostasis Kemudian juga Untuk Bidang imunologi Ada 6 parameter Kemudian Bidang Kimia kesehatan Ada 10 parameter Kemudian lanjut Kita ke Mikrobiologi Nah Jadi Ada Setiap Tahun Kita selenggarakan Itu ada Dua siklus Itu Utamanya Kita untuk Lakukan pembinaan Yang kedua Kita juga Melakukan Bimbingan teknis Jadi kita Setiap tahun Melakukan Bimbingan teknis Ke wilayah Binaan Kita turun Ke BLK BLK Provinsi Jadi ke 10 provinsi Kita turun Melakukan pembinaan Di bidang Laboratorium Utamanya Kita ke BLK Kemudian Untuk wilayah Sumatera Selatan Sendiri Kita melakukan Pembinaan Di seluruh Lapkesda Yang ada Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Diturutin Setiap tahun Ada agendanya Ada Ada Terus Mau nanya juga Bu Kalau seandainya Misalnya Ada teman-teman Dari daerah timur Terus mau kirim PMA Kita Kita terima Enggak Kalau Memang Sudah Tutup PMA Yang di daerah Binaan Yang bersangkutan Bisa diikutkan Oh berarti Satu Indonesia Masih bisa ikut ke kita Boleh Walaupun Tidak sesuai Wilayah binaan Ataupun Memang Di wilayah Binaan Yang bersangkutan Tidak diselenggarakan PMA Ada beberapa Yang di BBLK Lain Tidak menyelenggarakan Kita yang menyelenggarakan Boleh silakan Ikut ke BBLK Palembang Oke Lanjut Nanya ke Pak Budi Mungkin ya Kita mau kasih tau Ke sahabat BBLK Kenapa sih Kita tuh harus datang BBLK Apa nih yang menarik Dari BBLK Yang pertama Ini adalah Masa Pandemi Masa Pandemi ini Yaitu Masanya Komunitas Laboratorium Iya Orang Berlomba-lomba Ingin mengetahui Hasil Dari Pemeriksaan Menunggu Hasil itu Yang dicari Orang lab Iya Benar Pak Apakah positif Covid atau tidak Itu Nah Kalau kita Tidak menyiapkan Layanan yang Cepat dan akurat Itu akan Menimbulkan Keresahan Kepada Masyarakat Ataupun Orang yang Sedang menunggu Hasil itu Iya Jadi saat ini Peran laboratorium Sangat penting Dan sangat Urgen Bagaimana kita Membangun Kepercayaan Kepada masyarakat Khususnya BBRK Palembang Sedang Berbenah ya Menuju Yang lebih baik lagi Baik dari Kualitas SDM nya Yang kedua Baik dari Jumlah peralatannya Sesuai dengan Kebutuhan Dan permintaan Yang ketiga Juga Tentang Sistem Sistem Laboratorium Atau Bahasa Laboratorium Itu sistem Informasi Ya Laboratorium Kesehatan SILC Ini kita Akan Apa Kita akan Upayakan Agar Tiga hal Ini Bisa Mengikuti Dari Situasi Sekarang Yang mana Orang Ingin Mengetahui Status Kesehatannya Dengan hasil Konfirmasi lab Dulu mungkin Kita mengetahui Status Kesehatan Dari gejala Kalau gejala itu Bermacam-macam Dan bisa Menginterpretasikan Beberapa Diagnosis Tapi kalau Sudah konfirmasi lab Itu akan Lebih tajam Lebih tepat Lebih akurat Untuk Mengetahui Diagnosa Sehingga juga Lebih tepat Dalam Melakukan Treatment Jadi fungsinya Kita disini Sebagai penegak Diagnosa Membantu Dokter Menegakkan Diagnosa Dari gejala-gejala Klinis Itu Sangat penting Sekali Kalau Tadi Untuk Kemudahan-kemudahan Yang kita dapat Apa Misalnya Untuk Dari sesi Pendaftaran Sama Pengelan Hasil Mungkin Ada Informasi Yang bisa Diberikan Kepada Sahabat BBLK Apa Kemudahan-kemudahan Yang kita Miliki Alhamdulillah BBLK Palembang Ini Sudah Membangun Sistem Informasi Sistem Informasi Dari Hulu Itu Dari Pendaftaran Sampai Dengan Hasil Bisa Dilihat Secara Online Oh Melalui Aplikasi Jadi kita Sudah Ada Pelayanan Mobile Mobile Jadi pakai Mobile Gadget Itu Kita Mendaftar Baik Perorangan Kelompok Atau Perusahaan Dan Juga Di dalam BBLK Sudah Terbangun Sistem Kerja Yang Semuanya Terintegrasi Dalam Sistem Berbasis Online Jadi Semua Hasilnya Langsung Terekam Jadi Kalau Pasien Datang Kesini Tinggal Ngasih Nomor Rikud Di Entry Sudah Nomor Semua Rewire Rewire Satu Lagi Tentang Akreditasi Mungkin Teman-teman Disini Biasanya Suka Nanya Bisa BBLK Akreditasinya Gimana Sudah Terakreditasi Nasional Atau Belum Jadi Laboratorium Itu Yang Penting Itu Mutu Mutu Dan Juga Andal Andal Itu Berarti Kalau Dibandingkan Dengan Hasil Lab Yang Lain Hasilnya Sama Sehingga Keakuratan Hasil Itu Sangat Di Utamakan Di Dalam Laboratorium Jadi Makanya Laboratorium Atau BBLK Palembang Ini Laboratorium Yang Harus Kita Siapkan Yang Dapat Dipercaya Hasilnya Akreditasi Sudah Nasional Berarti Pak Ya Untuk Mencapai Dipercaya Harus Ada Standar Standar Itu Akreditasi Ada Berbagai Jenis Parameter Yang Sudah Akreditasi Dan Setiap Tahun Mengalami Peningkatan Dan Kalau Dari Data Sekitar 60-70% Sudah Akreditasi Mungkin Mungkin Kita Targetkan Sampai 2024 Semuanya 100% Ditambah Lagi Pak Semuanya Biar Sertanya Pastinya Jadi Tambah Yakin Kalau Sudah Di Sini Sudah Ter Akreditasi Dengan Bayi Jadi Secara Nasional BBLK Palembang Sudah Ter Akreditasi Kalep Jadi Sudah Ter Akreditasi Sejak Tahun 2012 Kemudian Untuk Standar Untuk Lab Medik Lab Klinis Itu Kita Sudah Ter Akreditasi ISO 15189 Sudah Ter Standar Internasional Untuk Lab Lingkungan Lab Penguji Kita Sudah Ter Standar Akreditasi ISO 17 0 25 Lingkungan Termasuk Pemeriksaan Narkoba Masuk Disitu Berarti Kita Sudah Bisa Kalau Misalnya Ada Teman Teman Butuh Surat Keterangan Bebas Narkoba Bisa Mereka Kesini Jadi Untuk Narkoba Berkaitan Dengan Hukum Jadi Ada Beberapa Laboratorium Yang Ditunjuk Untuk Melakukan Pemeriksaan Narkoba Termasuk BBLK Salah Satunya Teman Teman Yang Mau Cek Disini Tariknya Terjangkau Ya Bu Misalnya Sudah Pasur Keterangan Sudah Paket Lengkap Itu Lagi BBLK Palembang Sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi Sudah Terakreditasi Yang Pertama Sebagai Penyelenggara 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 Untuk Lab PCR Covid Katanya Kemarin Perdana Yang Diakreditasi Di Indonesia Penyelenggara Dan Berhasil Pengajuan Pertama Langsung Berhasil Alhamdulillah Dan Juga Mungkin Saya Tambahkan Dari Data Bahwa Tahun Lalu Kita Penerima Sample Covid Terbanyak Kedua Ya Benar Itu Luar Biasa Waktu Awal Pandemi Pertengahan Itu Nomor Satu Pusat Nomor Dua BBL Kapalembang Jadi BBL Kapalembang Merupakan Satu Dari Tujuh Laboratorium Se-Indonesia Yang dituju Untuk Melakukan Pemeriksaan PCR Di Awal-awal Pandemi Covid Jadi Itu Salah Satu Keunggulan Kita Salah Satunya Pemeriksaan Covid Pertanyaan Berikutnya Mungkin Harapan Apa Pak Kedepannya Untuk BBL Kapalembang Hidu Sendiri Harapan Buat Internal Dan External Biar Lengkap Jelas Harapan Dan Kita Untuk Yang Internal Dulu Kita Harapkan Dari Kita Semua Saya Dan Teman Teman Semua Mari Kita Sadari Bahwa Kita Kita Syukuri Dan Sadari Sadari Dan Syukuri Bahwa Kita Sekarang Di Posisi Yang Sangat Baik Dengan Kita Berada Di Institusi Laboratorium BBLK Kalembang Begitu Banyak Presasi Yang Sudah Dicapai Oleh BBLK Itu Tidak Lepas Dari Upaya Kita Semua Kita Berkolaborasi Kita Bersinergi Kita Bergalingan Tangan Untuk Menjadi Lebih Baik Baik Secara Internal Maupun Secara Organisasi Amin Amin Yang Yang Kedua Untuk Harapan Eksternal Kita Juga Ingin Memberikan Informasi Yang Utuh Dan Jelas Bahwa Laboratorium BBLK Palembang Bisa Menjadi Laboratorium Yang Diandalkan Di Kota Palembang Di Semutar Selatan Maupun Di Wilayah Regional Baik Dalam Pelayanan Maupun Dalam Uji Mutu Uji Mutu Yang Tadi Disampaikan oleh Bu Lisa Sangat Penting Karena Lab Itu Bisa Dibuat Lab Tapi Kalau Mutunya Tidak Standar Juga Tidak Bagus Nah Para Masyarakat Luas Bisa Datang Bisa Ngecek Di Website Kita Di Saluran Informasi Tentang BBLK Palembang Dibuka Apa Yang Kami Miliki Apa Yang Kami Sudah Lakukan Bisa Dilihat Disana Dan Itu Menjadi Dasar Pilihan Kenapa Memilih BBLK Palembang Menjadi Tempat Laboratorium Bagi Pribadi Bagi Keluarga Bagi Masyarakat Yuk Rame-rame Ke BBLK Gitu Pak Ya Periksakan Diri Walaupun Tidak Sakit Ya Pak Ya Karena Kesehatan Itu Kan Peti Satu lagi Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Kita Punya Permain Case Nomor 7 Tahun 2019 Disitu Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Disitu Sudah Dispersyaratkan Bahwa Rumah Sakit Itu Harus Melakukan Pemeriksaan Lingkungan Ada Yang 6 Bulan Sekali Ada Beberapa Pemeriksaan Yang Hanya Bisa Dilakukan Contohnya Apa Itu Pemeriksaan Endotoxin Berarti Kita Terima Sterilitas Ruangan Ya Bu Ya Sterilitas Ruangan Dan Pemeriksaan Endotoxin Itu Di Permain Case Disitu Disebutkan Harus Dilakukan Terutama Untuk Hemodialisa Rumah Sakit Yang Mempunyai Laboratorium Wajib Untuk Melakukan Pemeriksaan Air Untuk Laboraturnya Sebagai syarat Standarnya Bu Ya Pemeriksaan Endotoxin Ataupun Pemeriksaan Kualitas Pemeriksaan Air Yang Lain Termasuk Pemeriksaan Kimian Jadi Bisa Semua Air Bisa Udara Bisa Darah Bisa Yang Jorok Jorok Bisa Bisa Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Bersedia Hadir Di Acara Perdana Podcast Kita Semoga Sehat Selalu Bapak Jaya Labebelka Kita Punya Jargon Layanan Cepat Hasil Akurat Terakhir Kita Kocok Bareng Terima Kasih Ibu Dr. Lisa Dewi Bapak Bapak Muhammad Budi Hidayat Terima Kasih Juga Untuk Teman-teman BBLK Yang Lain Sahabat BBLK Yang Menyaksikan Podcast Kita Pada Hari Ini Tonton Podcast BBLK Palembang Akan Banyak Episode Berikutnya Yang Mengulik Tema-tema Yang Lebih Menarik Lagi Dengan Narasumber Narasumber Yang Berbeda Silahkan Kalau Memang Ada Podcast Yang Selanjutnya Mau Kasih Masukkan Apa Yang Diperlukan Ya Kritik Saranya Bisa Comment Kesini Ya Apa Yang Dibutukan Kita Kasih Untuk Sahabat BBLK Baik Terima kasih Atas perhatiannya Saya Aditya Dan Saya Tiwi Mewakili Kru yang bertugas pada hari ini Sampai ketemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BBLK Palembang Layak dan cepat Hasil Akurat Bye guided Her Bifa E Sampai Hatun A B A deuxième L L A Terima kasih.